Sementara di Puger Pemirsa Tak Kunjung mendapatkan izin, ratusan penambang batu kapur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember melakukan aksi klaim wilayah tambang khusus masyarakat di lahan seluas 10 hektare kawasan Gunung Sadeng dan dalam aksinya masa sempat menghentikan aktivitas alat berat milik perusahaan tambang. Ratusan penambang batu kapur yang tergabung dalam Persatuan Tumangan Gunung Sadeng atau PTGS di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Mendatangi lokasi penambangan untuk melakukan aksi klaim wilayah tambang khusus masyarakat. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan para penambang dan keluarga atas janji pemerintah Kabupaten Jember yang tak kunjung mengeluarkan izin penambangan batu kapur bagi masyarakat setempat. Padahal selama ini masyarakat setempat khususnya di wilayah Gunung Sadeng. Sebagian diantaranya menggantungkan perekonomian mereka dari hasil penambangan batu kapur. Dalam aksinya masa tidak hanya memasang tali pembatas di wilayah tambang khusus masyarakat, namun juga sempat menghentikan aktivitas alat berat milik perusahaan yang sedang melakukan penambangan batu kapur. Awalnya kita kan mau melakukan penambangan, kita sudah memberitahukan kepada kapur res, musbida dan musbika, dan ternyata kita mau sewa alat berat. Tidak ada yang mau karena tidak ada perizinan. Dulu kan di video itu ada, 20 janji bupati itu 25 Oktober akan memfasilitasi perizinannya mau di bupati yang menggarap. Dan sampai saat ini tidak ada apa-apanya, jadi mana bisa kami menambang masyarakat? Masyarakat ini dari mana? PTGS. Masyarakat Semen dari mana? KUGUR. Berapa kakak ini semua apa yang dapat? Ini semakin yang kecil ini Pak. Ini orang sekitar Pak ya? Oh iya Pak. Orang lingkungan sini ya? Ya, ya Pak Ustaz. Bisa ditanya sendiri. Pak KDB-nya ini? KDB-nya? Terus maksudnya agar supaya apa ini tujuannya? Tujuhannya? Banyak tambang. Banyak tambang. Khusus masyarakat. Ironisnya aksi yang dilakukan di zona berbahaya penambangan batu kapur yang juga melibatkan kalangan ibu rumah tangga dan anak-anak ini, tidak mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian setempat. Dari Puger, Nono Wahyu Dianto mengabarkan untuk KJTV.